Skorpen adalah kelas kapal selam diesel elektrik serang yang diproduksi oleh Navarro Group Perancis. Kapal ini dirancang untuk semua jenis misi, termasuk untuk peperangan anti permukaan, peperangan anti kapal selam, serta operasi khusus dan intelijen. Dalam versi ekspornya, Skorpen disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Angkatan Laut Selatan Negara. Dikabarkan, Indonesia segera membeli dua unit kapal selam canggih ini. Lalu, seperti apakah spesifikasinya? Kapal ini menggunakan propulsi diesel yang didukung oleh empat generator diesel yang menghasilkan gaya 2.500 kW. Secara dimensi, Skorpen memiliki panjang 63,5 meter, lebar sekitar 6,5 meter, dan berat keseluruhannya mencapai 1.500 ton dengan jumlah awak sebanyak 32 kru. Kapal ini mampu menyelam hingga ke delapan 300 meter dengan kecepatan 37 km per jam. Skorpen dibangun secara khusus dengan berbekal sistem tempur Submarine Tentacle Integrated Combat System dengan persenjataan utama enam tabung peluncur torpedo kaliber 553 mm yang mampu meluncurkan torpedo kelas berat seperti Black Shark atau rudal antikapal exoset SM-39.